Halo guys, welcome back to my youtube channel, Missyutv Di video ini aku mau membahas 3 karakter bad boy di drakor nih guys Tapi sebelum lanjut, boleh dong guys bantu aku menuju 1000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang juga Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama ada prakjeon di drama Korea Neferteles Neferteles ini bercerita tentang 2 mahasiswa jurusan seni yang punya pandangan berbeda terhadap sebuah hubungan nih guys Prakjeon atau Songkang adalah sosok cowok yang tidak mau terikat dalam sebuah hubungan tapi senang tebar persona pada para perempuan nih guys Pesona tersebut membuat Yunabi yang diperankan oleh Han Sohe terpikat padahal ia adalah sosok perempuan yang menginginkan kejelasan dalam sebuah hubungan nih guys Walaupun playboy, prakjeon punya sisi bijaksana yang bikin gak cuma Yunabi tapi juga penonton deg-degan nih guys Lanjut ada Lirang di drama Korea Tale of the Nine Tale Lirang atau yang diperankan oleh Kim Boom adalah seorang pemberontak yang menyimpan banyak kebencian terhadap saudaranya nih guys Sifatnya yang menyebalkan dan penuh kebencian mungkin awalnya bikin penonton kesal Tapi dibalik semua sifat dan rencana liciknya untuk menghancurkan sang kakak, Lirang ini adalah sosok pria yang ingin diakui nih guys Tak heran keberadaannya sukses bikin hati penonton jadi campur aduk ya guys Lanjut ada Baek Young di drama Korea Extraordinary You Sebagai karakter dalam sebuah komik, Baek Young yang diperankan oleh Lee Jae Wook punya sifat bad boy yang sangat umum nih guys Ia terkesan kasar dan angkuh tapi menyimpan banyak masalah Baek Young dituntut untuk menikahi Eun Dan Oh yang diperankan oleh Kim Hye Yoon demi menguntungkan bisnis ayahnya Dalam komik, Baek Young harus bersikap dingin dan cuek kepada Eun Dan Oh Tapi setelah sadar dia hanya tokoh komik, dia menyesali tindakannya dan membuka hati untuk Eun Dan Oh nih guys Nah itu dia guys, 3 karakter bad boy di drakor Siapa nih disini yang suka sama karakter bad boy? Kalau aku sih suka ya guys Oke guys cukup sekian video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share Dan pastinya kalian harus subscribe ya guys See you next video, bye bye